Halo halo guys assalamualaikum welcome back to my channel jangan lupa klik like comment and subscribe by the way ikuti perjalanan traveling saya hari ini ya guys oh iya hari ini saya pergi ke simsasoy yaitu ke pantai simsasoy namanya starberry bear dan ini jalan menuju pantainya ya guys lihat banyak orang banget yang jalan kaki menuju pantai tersebut by the way di tempat ini banyak sekali turis mancanegara yang berkunjung ke pantai ini guys selain untuk menikmati pemandangan di sekitar pantai mereka juga berbelanja di tempat ini karena simsasoy adalah distrik perbelanjaan dan kehidupan malam di kolom tempat makan serta toko-toko lokal yang elektrik memenuhi natan root yang diterangi lampu neon sementara mol-mol mewah berjajar di kanton root dari kejauhan nampak sebuah gedung yang berdiri kokoh dekat pelabuhan yaitu gedung hongkong museum of art saya sih belum pernah masuk ke museum itu guys tujuan saya cuma mau ke starberry bear sebelum menuju ke starberry bear disini terdapat taman kecil dekat museum ya guys tamannya cukup cantik juga indah banget pemandangannya ada beberapa orang yang foto-foto disitu ada pengantin orang hongkong yang sedang berfoto-foto ayo guys ikuti terus perjalanan saya bentar lagi kita sampai nih ke starberry bear tinggal jalan dikit lagi sampai tuh dari kejauhan dan kelihatan gedung-gedung yang berjejer subhanallah oh pemandangan yang sangat indah bukan pantainya indah banget anginnya sepoi-sepoi banyak pula penghulungnya turis mancanegara suka banget datang ke sini ke tempat ini guys by the way simsaso ini merupakan salah satu wilayah di hongkong yang terletak di kolun ke simsaso rasanya belum lengkap kalau belum melihat pertunjukan laser simponi of light pertunjukan laser ini dimulai dari jam 8 malam waktu hongkong pertunjukan ini dilangsungkan di dua sisi victoria airport sehingga jika melihat dari kolun maka akan terlihat ketunjukan dari gedung-gedung di hongkong isline selain itu simsaso juga terdapat event of star atau star garden di Venezuela hotel beberapa museum serta starberry bear dan salah satu tempat yang sering dikunjungi turis saat berwisata di hongkong adalah menara simsasoi clock tower atau menara stasiun kereta kolun kanton yaitu menara jam yang menjadi salah satu penanda kota perdagangan dunia ini terletak di sekitar pantai selatan simsasoi kolun hongkong dan menara ini terletak di sekitar pantai selatan simsasoi kolun hongkong sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan macanegara hongkong memiliki sejumlah daya tarik wisata andalannya salah satu keistimewaan menara dengan tinggi 44 meter ini ini adalah tembok bangunannya yang menggunakan bata merah dan granit sehingga terlihat artistik dan popo dan buat kalian simak terus video ini sampai habis ya guys untuk kalian yang sudah setia pantengin channel saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian serta jangan lupa dukungannya ya guys dengan cara klik like comment and subscribe dan yang sudah subscribe saya doain semoga lancar rezekinya dikasih nikmat sehat sama Allah amin by the way saya disini dari sore sampai malem loh guys anginnya lumayan kenceng juga terasa dingin namanya juga pantai ya guys pasti anginnya kenceng jangan lupa pakai caket biar gak masuk angin oh iya cuacanya juga kurang mendukung nih guys karena banyak kabut yang menyelimuti gedung-gedung tersebut andai saja cuacanya cerah pasti pemandangannya terlihat jelas dan indah sekali gak perlu banyak bahasa basi lagi ya guys mari kita tonton videonya sampai habis selamat menonton guys happy weekend thank you for watching bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton